Intro Di pikir-pikir, kita seringkali dinasehati untuk rajin membaca. Dari kecil, kita diajarkan untuk rajin membaca, terutama membaca buku. Memasuki bangku sekolah, kita kian sering menerima anjuran ini, bahkan hingga kita masuk ke dunia perkuliahan. Membaca memang aktivitas yang bermanfaat. Sangat mudah mencari informasi tentang manfaat membaca. Sayangnya, meski banyak orang tahu manfaat membaca, tapi menumbuhkan dan membiasakan untuk membaca adalah perkara yang cukup susah. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat membaca. Terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi persepsi, motivasi, dan atensi individu. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari akses terhadap sumber bacaan, sarana dan prasarana, fasilitas yang mendukung, perkembangan teknologi, hingga kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat. Mengutip dari bbc.com ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menumbuhkan minat baca. Cara yang pertama adalah tanamkan pada diri sendiri bahwa kamu memang ingin membaca. Temukan alasan paling tepat untuk membaca buku bahwa memang kamu harus membaca karena kamu membutuhkannya. Selanjutnya, temukan cara membaca yang paling sesuai dengan dirimu. Setiap orang punya gaya membacanya sendiri. Ada yang senang membaca di tempat sunyi, ada juga yang di tempat ramai. Ada yang senang membaca dengan suara, namun ada juga yang lebih nyaman membaca dengan diam. Dan yang terakhir, jangan menetapkan target yang menekan. Apa asiknya membaca dengan target-target yang menekan. Membaca menjadi aktivitas yang sangat menakutkan dan melelahkan.